Pertumbuhan ekonomi digital menjadi salah satu topik penting yang dibahas dalam konferensi tingkat tinggi yang digelar Bank Indonesia dan IMF sebagai salah satu rangkaian acara dalam menyambut pertemuan tahunan IMF di World Bank dan World Bank yang akan digelar di Bali Oktober mendatang. International Monetary Fund menggaris bawahi pesatnya perkembangan ekonomi digital yang mewarnai transformasi ekonomi global. Ini juga mencakup Indonesia yang oleh IMF disebut sebagai salah satu negara dengan kluster ekosistem digital terbesar di dunia ditopang lebih dari 1.700 startup. Pelaku ekonomi digital terus bermunculan. Managing Director GrabPay Asia Tenggara Jason Thompson mengungkapkan bahwa digitalisasi harus diciptakan untuk memberi solusi bagi permasalahan yang dihadapi masyarakat. dan kemudian kembalikan mereka kembalikan dari mentalitas ke rumah kembalikan mereka. So we've scaled very quickly. This platform, this invention has scaled very quickly. In January 2017, we had 30 million people. Now we have 84 million people. Southeast Asia is in a revolution. It's scaling. It's not an emerging... When we think about emerging geographies, Peran pemerintah memegang andil yang sangat besar dalam mendukung perkembangan ekonomi di era digital. Bank Indonesia menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen dalam mendukung perekonomian digital melalui kebijakan-kebijakan yang dibuat. It can help Indonesia to grow and can help Indonesian people to get the prosperity. So I think people may be questioned what is the stance of Bank Indonesia on this digital economy. So I want to make it clear that Bank Indonesia pro-innovation. Bank Indonesia is pro-efficiency of economy. Bank Indonesia is pro-diregulation of economy. Data yang dirangkum IMF menunjukkan potensi perkembangan ekonomi digital yang sangat besar di Indonesia. Transaksi e-money mencapai 925 juta dolar Amerika Serikat pada tahun 2017, naik 3,7 kali lipat dibanding tahun 2014. Sementara itu penjualan e-commerce mencapai lebih dari 7 miliar dolar Amerika Serikat, tumbuh 22 persen dibanding 2016.